Terima kasih. 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 Sekarang saya ingin menyampaikan hasil kunjungan Menteri BUMN, Tim Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Pak Sekjen Kementerian Kesehatan dan saya ke Beren dan Genewa Swiss. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dan setelah itu tentunya saya mohon dengan hormat Pak Menteri BUMN untuk menambahkan. Teman-teman terdapat dua elemen utama kunjungan ini yaitu elemen bilateral berupa pertemuan kami dengan pemerintah dan kalangan swasta Swiss dan elemen multilateral yaitu pertemuan kami dengan Dirjen WHO, dengan CEO Gavi dan juga dengan UNICEF. Tadi Pak Uwamen BUMN bertemu dengan UNICEF. Dalam pertemuan saya mulai dengan pertemuan bilateral. Di dalam pertemuan bilateral kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, Indonesia menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah Swiss untuk memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerjasama pembangunan untuk tahun 2021-2024. Indonesia mengusulkan kiranya isu kesehatan dapat dimasukkan sebagai salah satu bidang kerjasama. Kerjasama kesehatan ini dapat berupa antara lain penguatan kerjasama antar institusi, telemedicine, research, dan inovasi. Hal yang kedua, Indonesia mengharapkan agar ratifikasi IECPA dari pihak Swiss dapat segera dilakukan. Yang ketiga, Indonesia mengharapkan agar negosiasi perjanjian investasi bilateral dapat diselesaikan paling lambat awal tahun 2021. Yang keempat, Indonesia mengusulkan kiranya kerjasama pendidikan fokasi dan revitalisasi balai latihan kerja atau BLK dapat menjadi salah satu bagian implementasi dari MOU on Labor and Employment. Dan yang kelima, Indonesia mengharapkan kiranya ratifikasi perjanjian Mutual Legal Assistance atau MLA dapat segera diselesaikan oleh Swiss. Bagi pengusaha Swiss, Indonesia tetap merupakan negara yang atraktif dan menjadi tujuan bisnis mereka di Asia. Swiss adalah salah satu mitra penting investasi Indonesia karena menduduki peringkat keempat investor asing terbesar dari Eropa di Indonesia. Dan menurut data PKPM, investasi Swiss di Indonesia secara kumulatif dari tahun 2015-2019 tersatat sebesar 1,42 miliar dalam 1097 proyektif. Di saat pandemi, tahun ini hingga Juli 2020 misalnya, nilai perdagangan kedua negara mencapai 2,1 miliar. Angka ini bahkan telah melewati nilai perdagangan tahun 2019, yaitu sebesar 900 juta USD. Teman-teman, dalam pertemuan bilateral hadir pula beberapa perwakilan private sectors. Antara lain, Stadler, Rail, Roche, dan Merck, Sharp, and Domi. Dan nanti Pak Menteri BUMN secara terpisah akan menyampaikan hasil dari pertemuan beliau dan Pak Wamen dengan private sectors dari Swiss tersebut. Teman-teman media yang saya hormati, itulah hasil pertemuan bilateral kami dengan pemerintah dan beberapa perusahaan Swiss yang kita lakukan kemarin di Beren. Sebelum saya masuk ke elemen multilateral, pertemuan multilateral dari kunjungan ini, Secara singkat, saya ingin juga menyampaikan bahwa di Beren, saya melakukan pertemuan bilateral dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan Myanmar, yaitu Duta Besar Christine Burgener. Pertemuan pada intinya membahas mengenai situasi para pengungsi rohinya. Utusan khusus Sekjen PBB sangat menghargai peran Indonesia selama ini untuk membantu menyelesaikan isu pengungsi rohinya. Utusan khusus Sekjen PBB juga menghargai kesediaan Indonesia untuk sementara menerima pengungsi rohinya berdasarkan alasan kemanusiaan. Teman-teman media, izinkan saya sekarang menyampaikan hasil pertemuan dalam konteks multilateral di Genewa. Pertemuan dalam konteks multilateral kita lakukan dengan CEO Gavi, COVAX Facility, kemudian dengan Dirjen WHO, dan juga dengan UNICEF. Tujuan dari berbagai pertemuan antara lain, terus menjalin konsultasi dan komunikasi secara intensif dengan berbagai organisasi tersebut dalam pengelolaan COVID-19 dan kerjasama strategis lainnya. Kemudian menyampaikan dukungan Indonesia terhadap multilateralisme, dan menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari COVAX AMC. Selain hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang kita bahas antara lain bahwa proses pengembangan vaksin merupakan proses yang cukup rumit, semua orang paham mengenai hal ini, dan bahwa selalu ada risiko dan ketidakpastian dalam proses pengembangannya. Para ahli dunia akan terus berupaya untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman dan efektif. Dan adaptasi serta adjustment perlu terus dilakukan di tengah situasi yang sulit ini. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan-pertemuan tadi, Indonesia menyampaikan upaya yang telah dilakukan untuk mengamankan komitmen penyediaan vaksin baik dari jalur bilateral maupun multilateral, serta selalu menekankan pentingnya keamanan dan efikasi dari vaksin tersebut. Dalam pertemuan dengan Gavi, saya mulai dengan Gavi, kami menyampaikan bahwa Presiden Indonesia telah menerima surat dari Gavi tanggal 18 September, dan surat Gavi tersebut intinya menyampaikan bahwa Indonesia layak menerima Official Development Assistance atau ODA di dalam COVAX Advanced Market Commitment atau kita biasa sebut COVAX AMC untuk penyediaan vaksin COVID-19 dalam kerangka multilateral. Dalam suratnya, Gavi juga mengharapkan kerjasama dengan Indonesia dalam penanganan COVID-19. Nah, sebagai tindak lanjut surat Gavi tersebut, di dalam pertemuan tadi, Indonesia telah menyampaikan secara langsung, secara resmi, surat yang berisi expression of interest dari Indonesia untuk bergabung dalam COVAX AMC. Semua detail penyediaan vaksin multilateral ini tentunya masih terus dibahas bersama. Indonesia juga secara aktif akan terus memantau perkembangan-pengembangan vaksin multilateral ini. Teman-teman yang saya hormati, surat expression of interest ini juga kami sampaikan pada saat bertemu dengan Dirjen WHO. Di dalam pertemuan dengan WHO, Indonesia kembali menekankan dukungannya terhadap multilateralisme, termasuk terkait masalah vaksin. Indonesia juga menekankan pentingnya semua negara dunia untuk memperkuat solidaritas di antara negara dunia, agar dunia dapat segera mengatasi pandemi ini secara bersama dan segera. Kami juga membahas mengenai foreign policy and global health, di mana Indonesia menjadi ketua untuk tahun ini dan mengambil tema Affordable Health Care for All. Dirjen WHO mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam FPGH dan isu mengenai Affordable Health Care for All menjadi lebih relevan selama pandemi ini. Kita juga melakukan tukar pandangan mengenai situasi pandemi dunia saat ini, termasuk tantangan-tantangan baru yang dihadapi negara dunia. Deragasi Indonesia memberikan update mengenai pengelolaan COVID-19 di Indonesia dan kami juga menjelaskan upaya Indonesia untuk mendapatkan vaksin bekerjasama dengan beberapa negara. Selain itu, kami juga memberikan update mengenai upaya para ahli Indonesia mengembangkan vaksin nasional kita, vaksin merah putih. Kami juga menjelaskan mengenai rencana vaksinasi dan sepakat dengan WHO untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi baik dalam persiapan maupun pelaksanaan vaksinasi. Indonesia dan WHO sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam pengelolaan pandemi dan kerjasama strategis lainnya di bidang kesehatan. Teman-teman, tadi saya sampaikan Pak Wamen BUMN juga telah bertemu dengan UNICEF untuk membahas pengadaan distribusi vaksin dari COVAX dan sebagaimana diketahui diperlukan infrastruktur distribusi, cold chain, dan kapasitas teknis tenaga kesehatan yang kuat untuk memastikan kelancaran proses vaksinasi di Indonesia. Dan pertemuan Pak Wamen BUMN tadi merupakan tindak lanjut penanda tanganan MOU dengan UNICEF di Jakarta pada 15 September yang lalu. Sebagai penutup, teman-teman, dapat saya sampaikan bahwa pertama, perjalanan ke Inggris dan Swiss menambahkan upaya kita. untuk mengamankan komitmen vaksin, baik melalui jalur bilateral, maupun melalui jalur multilateral. Yang kedua, kita tidak saja bicara mengenai isu pengamanan komitmen, namun juga menjalin kerjasama strategis yang sifatnya lebih panjang, termasuk dengan organisasi dunia, seperti WHO, GAFI, CP, UNICEF. Hal ini dimungkinkan atau hal ini memungkinkan dilakukan karena Indonesia, antara lain melalui biopharma, memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Yang ketiga, kita juga menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama seperti ini juga menunjukkan komitmen dan leadership Indonesia untuk mendukung multilateralisme, mendukung akses vaksin bagi semua, vaksin for all. Kita akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mereka. Sekali lagi, kerjasama adalah kunci. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman, dan dengan hormat saya mengundang Bapak Menteri BUMN untuk menyampaikan tambahan informasi. Terima kasih, BUMN Luh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media yang tentunya, mohon maaf kami terlambat, tadi sudah disampaikan oleh BUMN Luh alesannya. Tetapi Alhamdulillah perjalanan ini sangat baik, tidak hanya bagaimana kita mencoba memastikan daripada vaksinasi yang akan terus terjadi di Indonesia, dan juga secara transparan, BUMN Luh menyampaikan secara global, dalam arti bertemu dengan WHO, Gavi, dan lain-lain secara transparan. Dan ini penting buat kita menjadi tadi bagian daripada dunia. Dan tentu kita juga memastikan bahwa kita ingin juga adanya keamanan untuk rakyat Indonesia. Tentu yang terakhir, saya menyampaikan sedikit setelah kemarin, Biofarma menjadi perusahaan global karena diakui tingkat kualitasnya oleh Cepi, di mana kita sudah mendistribusikan banyak vaksin ke dunia. Kemarin di Swiss, Alhamdulillah juga, kita bisa mengangkat PT KI menjadi pemain regional. Kita bersepakat dengan Statler, bahwa dengan partnership dengan grup Kereta Api Indonesia yang di bawahnya tentu ada PT Kereta Api dan INKA, bersama-sama kita akan membangun pabrik, dan pabriknya sendiri sudah akan selesai. Tetapi untuk memastikan bagaimana kita bisa mensuplai atau membuat gerbong kereta api tingkat dunia, kelas dunia. Dengan itu, Statler juga memastikan akan membuat kantor pusat untuk regional Asia dan juga Oceania di Indonesia. Karena ini kita sangat apresiasi kepercayaan internasional kepada kita, dan kita memastikan bahwa tadi akan banyak lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa berkualitas global ataupun regional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick, terima kasih Pak Wamen, Pak Sekjen yang terus bersama sebagai satu kesatuan berusaha untuk berjuang mengamankan vaksin, tidak saja mengamankan vaksin, tetapi kita juga bicara kerjasama yang lebih strategis untuk jangka panjang, baik dari sisi aspek kesehatan, aspek ekonominya, dan juga kontribusi dan leadership Indonesia untuk kawasan dan dunia. Terima kasih teman-teman. Stay healthy, stay strong, and stay united. Terima kasih.